hai oke guys assalamualaikum selamat datang ke channel saya channel mnd channel hari ini saya mau kasih tunjuk review beyblade terbaru berkode di 172 Oke kalau Spriggan siapa tidak kenal Spriggan kalau Spriggan itu memang dahsyatlah asal Spriggan saja kalau dalam tournament biasa orang akan pakai Spriggan lah banyak orang akan menggunakan jenis yang ada Spriggan-Spriggan memang original Spriggan nya lah oke tanpa melenggan masa-masa saya mau perkenalkan ini adalah ring yang dipanggil wall dimana dia boleh ada gimmick dia dia boleh dual fullspin ini untuk spin kiri dan ini untuk spin kanan Oke ini pula dia punya chip chip dia boleh tukar juga dia boleh tukar left dengan right oke oke dia punya chasis chasis dia dipanggil to be to be kiri dia boleh pasang untuk ring right dan left oke boleh berpusing dia punya sini lah boleh pusing dia macam hurrican hurrican mencet kita driver ni adalah unit dash dimana unit dash ni dia punya tepi ni ini adalah getah dan di tengah ada ini adalah plastik driver ni adalah driver jenis balance gimana kalau masa kita launch Oke launch dia tip getah nih kalau dia temiring sedikit temiring sedikit gitu dia akan menjadi stamina Oke tanpa membuang masa kita terus pasang saja ring wall chip Spriggan tubi unit dash dia berlaku pelanggaran dia akan stop lah dia akan menentu kloklah stop susah mau bus lah bilang oke ini sekarang dia punya gimmick dia punya chasis dia boleh pusing kalau kita mau lock dia punya spin free-spin untuk chasis kita kebalikan saja oke macam ini ini adalah ini adalah lock dia sudah lock spin dah free-spin kemudian ini kalau kita bagi terbalik saja gitu dia akan rilis dia punya free-spin kita kita pakai lap spin kita pakai lap spin dulu oke chasis 2b juga lap disk kita test pin dulu beberapa teknik teknik launch lah oke lepas itu baru kita pergi ke test battle oke guys tonton video ini sampai habis sebab test battle yang akan saya lakukan ini adalah bersama-sama dengan kombo lah bukan yang standard lah pasti saya terus pergi kombo oke guys teruskan nonton jangan stop dulu kita test pin kemudian baru kita test battle oke guys kita akan coba test launch ini adalah right spin oke oke guys kita coba launch tornado oke seperti biasa dia akan dia berpusing dulu di seluruh stadium kemudian dia akan stay di tengah dia akan jadi dia akan jadi stamina lah oke kita coba pula ada pattern pattern oke ini adalah attack lah dia akan jadi attack kemudian dia akan stay di tengah dia akan stay di tengah dia jadi stamina lah akan biasa asal dia jadi asal dia stay di tengah dia akan jadi stamina oke kemudian kita test racing shoot temiring sikit temiring sikit apa jadi 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 pattern bunga juga dia akan jadi flow pattern juga dia akan jadi flow pattern juga mungkin kemudian biasalah dia akan stay di tengah saja oke jadi jadi oke itu adalah right spin kita test pula lap spin kita test lap spin oke guys ini adalah lap spin jadi kita try launch untuk right eh left spin oke kita mula-mula kita coba dulu tornado oke seterusnya kita akan coba pula flow pattern oke ini akan jadi attack oke mula-mula kemudian dia akan stay di tengah menjadi stamina oke itulah kelebihan unite dia boleh jadi attack kemudian dia akan jadi stamina oke sekarang kita coba rushing shoot apa akan jadi apa akan terjadi kalau dia kita buat rushing shoot oke teritu dia akan tetap jadi dia akan jadi flow pattern juga kemudian macam biasa dia akan stay di tengah lah tapi kita tidak tahu lagi dia punya stamina berapa lama dia bertahan nih hehehe sebab setahu aku stamina yang paling kuat yang paling boleh lama bertahan dalam battle adalah bearing lah bearing otomik extend plus tapi yang ini kita belum tahu lagi sejauh mana dia punya ketahanan stamina aku tarik sejak sembarangnya lah saya tarik jadi kita tengok apa ini kalau nampaknya dia akan jadi tetap akan jadi ini flow pattern tapi flow pattern dia ada luas sedikit tadi tidak macam extreme ataupun quick dimana dia punya flow pattern itu sedikit sedikit oke bila dia terhentak terkena serangan dia akan kalau terlalu laju dia akan stay sini oke guys macam mana tanpa membawang masa kita test battle dengan beberapa B blade saya tidak mau bagi tahu apa B blade dia dulu dalam test battle ini yang bila dia jumpa B di kanan saya akan pusing di kanan kemudian kalau dia jumpa di kiri saya akan pusing kiri oke oke selamat menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aman selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!